Ada Jurnalist Kompas TV, Alfa Nia Rizky. Alfa, apakah tim verifikasi internal ini sudah melakukan secara aktif untuk menelusuri terhadap harta pejabat ZMEC ini? Ya, kalau konfirmasi terbaru memang dari Kementerian Sekretariat Negara bahwa tim verifikasi atau tim khusus yang akan memeriksa harta kekayaan dari Ezra Abrar ini sudah dibentuk dan dipimpin langsung oleh Inspektora Jenderal Kementerian Sekretariat Negara. Tetapi, apakah ini sudah mulai dilakukan? Kami perlu mengkonfirmasi ulang. Tetapi yang bisa dipastikan bahwa tim verifikasi ini tidak hanya akan memeriksa kekayaan dari Ezra Rahmansyah Abrar tetapi juga ASN-ASN lain di jajaran Kementerian Sekretariat Negara seperti yang kita tahu, baru-baru saja Ezra Rahmansyah Abrar ini kemudian muncul atau viral di publik karena istrinya yang kemudian pamer kekayaan. Hal itu yang kemudian dihindari oleh Kementerian Sekretariat Negara dan akan memeriksa semua harta kekayaan dari aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Nantinya hasil dari tim verifikasi tim khusus ini akan kemudian dipublikasikan dan juga akan dilaporkan kepada KPK dan juga PPATK untuk kemudian menindak lanjuti. Seperti apa apabila memang ada ASN-ASN yang dirasa bahwa kekayaannya ini tidak wajar seperti yang terjadi pada beberapa pejabat kaya yang berada di lingkungan Kementerian Keuangan. Selanjutnya kalau dilihat sendiri, harta kekayaan dari Ezra Rahmansyah Abrar ini memang cukup fantastis. Tapi kalau dilihat dari gajinya setiap bulan selaku kepala subbagian kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat ini memang tidak cukup adil. Karena kalau dilihat dia termasuk dalam golongan 3C dengan rentang gaji sekitar 2,8 juta hingga 4,6 juta. Sedangkan untuk tukinnya sendiri atau tunjangan kinerja selaku Eselon 4 di golongan 3C ini memang bervariasi dan perlu dikonfirmasi. Tetapi kalau menurut Perpres nomor 37 tahun 2015 bahwa tukin dari Eselon 3, maksud saya Eselon 4 seperti ESA ini berada di kisaran 25 juta, maksud saya dari kisaran 5 juta sampai 25 juta. Ini memang angka yang cukup besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan harta kekayaan yang dipamerkan oleh ESA, oleh istri ESA dan oleh ESA di media sosial, ini memang tidak sebanding dengan tunjangan kinerja dan juga gaji yang dimiliki oleh ESA. Juno. Mekanisme men-seknek, terutama tim verifikasi ini akan menggandeng PPATK maupun KPK untuk mengusut atau menelusuri dari kekayaan pejabat seknek ESA Rahmansyah. Alva? Ya, Juno dan juga Saudara, saya kurang mendengar pertanyaan Anda, tapi kalau dilihat dari skenario-nya atau dari perjalanan skemanya, begitu seperti yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada Rafael Aluntri Sambodo dan juga beberapa pejabat Kementerian Keuangan yang lain, hasil pemeriksaan internal dari kementerian atau dari instansi terkait, ini memang akan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga menggandeng PPATK untuk kemudian melihat adanya materi-materi pidana yang bisa dilakukan tindakan lanjutan. Tetapi kalau di internalnya sendiri, apabila memang terjadi pelanggaran, begitu ada pengelanggaran berat maupun pelanggaran ringan, ini memang akan mendapatkan konsekuensi atau sanksi tersendiri. Sanksi teringannya adalah dicopot atau dinonegatifkan sementara dari jabatan atau sanksi terberatnya adalah dipecat sebagai ASN di kelingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Sedangkan secara pidana, ini memang akan diserahkan kepada KPK dan akan menggandeng PPATK untuk kemudian menelusuri harta dari para ASN Kementerian Sekretariat termasuk ESA yang kemudian mengarah kepada adanya ketidakwajaran kekayaan atau pelanggaran berat dalam harta kekayaan yang dimiliki oleh aparatur sipil negara. Kita nantikan bagaimana penelusuran terkait dengan dugaan harta tak wajar dari Putrajabat Seknek, ESA Ramansyah Abra. Terima kasih rekan Alvania Rizky dari Gedung Kementerian Sekretariat Jakarta.